Terima kasih Terima kasih Ini aku coba yang cheese dulu ya Jadi kalau di Lawson ini kan emang ada beberapa makanan paling laris kan Tapi yang primadonanya banget itu ini temennya curut Dari pertama kali mereka wewe sampai sekarang Itu udah kejual sekitar 3,3 miliar bungkus Berarti rata-rata setahun 130 juta bungkus Berarti seminggunya Boleh gak kalian yang ngitung aja? Karena aku udah kasih kisi-kisi Ini sekarang ngeret ya Super super ya Aku suka yang ini Kejunya enak, keju-keju banget Gurih Yang ini aku suka Karena dia ada hin pedasnya Walaupun gak pedas banget ya Ayam empok Satu porsi dia isinya ada lima Yang kedua Sebenernya sebelahnya dia Ada gede banget Lebih gede daripada ini Cuma yang favoritnya ini Atau aku salah ya Jangan-jangan di sebelahnya ya Bisa kayak bis teriyaki gitu loh Ini kasih sausnya Kemarin malam Aku sempet beli kayak gini Tapi Punyanya sepul Caaan Gak buang gak pedas Serbuknya kehiru Aku dapet makan akhirnya Sapi Dari kemarin pas aku keliling Kan aku nyari macalatnya kan Di Losen Ada beberapa kan dekat sini Terus pas aku cari Berapa bilang macal Lagi gak ada Disini juga gak ada Jadi akhirnya aku beli yang Udah jadi gitu Semoga ini enak ya Tapi Jepang kan Udah pasti enak lah ya Macal Cheers Wah aku suka nih Biasanya kan Kalau aku minum maca Berasa macanya Tapi lebih dominan Susuknya Ini Lebih dikit susuknya Lebih berasa macanya Tapi Pas diminum Di tenggorokan itu kayak Kayak semacam seger Kayak ada mint Tapi bukan mint gitu Aku suka mata-mata Yummy Konsep video Get Lost ini kan Emang lebih personal ya Antara aku dan kalian Dan karena Itu Aku harus belajar Sedikit lebih terbuka Terbuka itu Dalam artian Hal-hal yang berkaitan Antara aku dan kalian Wah ada lulung Ada lulung Lulung Kenapa lulungnya tidak berhenti Kalian duduk manis aja Aku yang os-osan Kita liat-liat disini dulu Boleh gak Ih Yang ada es krim lucu Oh Ini tempat yang bisa minum kopi Satu liter itu loh Tapi es krimnya mereka Kayaknya lebih menarik sih Masuk yuk Kita beli es krimnya Ternyata pilihannya ada banyak ya Selain itu Disini juga bisa makan Cemilannya Korea Lalu aku baru ngeh Kayaknya ini emang Franchise dari Korea deh Aku mau ini Yang ini iya Purple sweet potato Selamat makan Aku yakin ini vanila Ini baru ubi Kita coba sweet potato nya ya Aku gak nyangka sih Vanila sama ubi Cocok Kalau yang vanilanya lembut banget teksturnya Gak apa Kalau yang ini Agak sedikit Kasar Aku suka ubi Ini aku makan ginian Kalian makan apa? Pasti makan nasi Ya kan? Belum makan nasi nih hari ini Kalau es krimnya udah mencair banget Jadi kayak bisa Dijadikan minuman gitu loh Kayak minum susu Tuh yang kayak gini Oh no Serut kita emang gak bisa makan dua Masih ada dia sweet potato nya Aku suka garing Ya paling anak nih Kalau gigit ekornya nih Ini pasti udah Dia udah mendem dari tadi Udah memendem perasaan dia Terlalu lama disini nih Wah 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 Curut aku capek sopin kamu Gak dimakan Cuma begitu-begitu doang Padahal ini udah Gak ada nyinyi Aku malu ya Aku mau di belakang kamera aja Wey Wey Hehehe Hehehe Curut di kamera aja Cuaca kayak gini enak nih buat jalan kaki Kita ke stasiun ya Udah hampir mau jam setengah satu Cepet juga Perasaan tadi aku keluarnya pagi deh Jam berapa ya Kayaknya setengah sembilan Waktu cepet banget berlalu ya Kayak sekarang Toto udah mau ganti tahun kan Tahunnya mau ganti Kenapa akunya masih kecil terus Ya Let's Kita turun di stasiun Kichi Joji Ini aku ajak kalian kencan di area Kichi Joji Kenapa soalnya disini aku suka areanya Banyak makanan lokal Udah gitu bisa shopping juga Terus yang paling penting ada alamnya Tapi sebelum kesana Kita harus makan siang dulu Soalnya dari tadi kan ngemil Belum makan Yah Aku mau ajak makan di salah satu tempat legendaris di area Kichi Joji Jalan kaki dari stasiun cuma 4 menit Sepanjang jalan menuju kesana Banyak banget yang bisa dilihat Bisa dibilang komplit Mau lihat fashion Bisa banget Apalagi pilihan stylenya beragam Yang vintage Hmm Ada banget disini Dan untuk makanan Apalagi Tempat makan yang aku maksud Persis banget di depan sini Restoran Yakitori yang terkenal banget dari tahun 1928 Cara pesannya Kita tinggal ambil kertas dan bolpen Lalu tulis apa aja yang kita mau Pilihannya ada 12 macam Setelah itu Nanti kita kasih tau tuh ke mereka Sate-sateannya mau dibumbuin pakai saus atau garam Sebenarnya bisa makan di dalam Tapi ketika itu lagi rame banget Jadi aku pilih untuk makan di depan aja Disini pilihannya ada chicken dan pork ya Aku beli 3 macam Sama kan? Aku mau mulai dari tulis ayam Dia kan bisa dipakaiin saus Atau bisa dipakaiin juga garam Nah ini aku pilihnya yang saus gitu loh Nek Sosnya manis Ada sedikit asinnya juga Cuma aku suka Kulitnya aneh banget Empuk banget ya sa Ini karena dibakar jadi gak berminyak banget ya Super super yummy So good Ini kita coba daun bawang Seru deh di sebelah sana ada taman Nanti kita ke taman ya Sian Aku selalu suka daun bawang Entah itu mentah atau dibakar Buat lidah aku Selalu enak Apa gini udah dibakar tuh dikasih saus lagi Super super yummy Saya rasa itu Bercurut Aku makan makan sayur Makasih ya Dagingnya tebal banget sih Dada Biarnya kalau dada itu kan dia agak serot ya Agak kering ya Tapi ini gak bisa Aku suka ini dada kayak gini Kita kesana habis ini Yuk Mari kita melihat Pemandangan alam dulu Kita bersantai-santai dulu ya Kita harus cari tempat yang asik sih Aku bikin video ini Karena aku udah lama banget gak ngobrol sama kalian Dari hati ke hati Biasanya kan kita cengengesan Biasanya kan jadi-jadi zombie-zombie gak jelas gitu kan Sekarang aku mau serius Aku mau serius Tuh liat si Curut juga udah serius banget dia Masa-masa kelamnya kita semua ya Termasuk aku juga Kalau content creator tuh enak Mereka tuh gak pernah susah Salah tuh yang suka ngomong gitu Jangan sembarangan ya Kesel banget aku Ada-ada yang ngomong gitu ada banget Ketika itu kan sulit banget gitu Karena kan aku kan kebanyakan selalu keluar kan Sedangkan situasinya gak mengharuskan semua orang untuk ada di luar Ketika masa-masa itu aku ngerjain off the record tiga gitu Dan itu bikin aku waras Ngomongin off the record tiga Kalau semuanya berjalan dengan lancar Kayaknya aku bakal nge-revisi sih Jadi kayaknya ada beberapa bab yang aku pengen ganti dengan bab baru Dalam artian ada cerita-cerita yang aku bakal ganti total dengan cerita baru Kenapa begitu ya kalian akan tau nantinya Kalau aku kasih tau sekarang nanti spoiler banget gitu ya Pas pandemi itu kan aku sempet vakum satu tahun Itu bukan keputusan yang mudah Jujur ya jujur Ketika aku bilang aku mau hiatus Teman-teman aku pada bilang gitu Lu mau hiatus sekarang Gila lu ya Lu tuh lagi di atas spotlight lu ya Orang-orang justru di masa pandemi ini Mereka tuh di rumah aja Dan itu mereka pasti akan nontonin Youtube Itu kesempatan lu justru untuk mereka tuh stay di rumah Dan nontonin lu terus Ya itu bener banget gitu ya Itu bener banget Cuma karena konsep channel aku itu adalah keluar Dan kebetulan aku kepribadiannya agak sulit untuk memperlihatkan Daily life aku di dalam rumah Itu kan jadi gak bisa Jadinya aku memutuskan untuk hiatus gitu Alasannya sebenernya ada dua Yang pertama tuh tanggung jawab Mempunyai kalian di hidup aku Adalah suatu anugerah sebenarnya Tapi bukan berarti tuh aku jadi seenaknya aja gitu loh Karena adanya kalian di hidup aku Efeknya adalah aku bisa punya nama Bisa punya power Bisa punya pengaruh Ketiga hal ini juga aku harus jaga dengan baik gitu Karena tiga hal ini kan yang udah kalian percayain ke aku ya Jadi aku gak bisa seenaknya aja menggunakan tiga hal ini gitu Ketika masa-masa pandemi itulah ujian sebenarnya kalau buat aku pribadi gitu Apakah aku bisa menjaga tiga hal besar yang sudah dipercayakan Dengan jumlah yang sangat banyak itu Itu kan kalian semua tanggung jawab aku Selain tanggung jawab aku ke kalian Aku juga punya tanggung jawab ke orang-orang yang ada di sekeliling aku Alasan yang kedua personal space Ketika pandemi itu kan mau gak mau harus di rumah Gak bisa keluar travel Kalau aku tetap mau lanjut bikin video Mengamukkan aku harus ubah konsep aku yang tadinya keluar harus di dalam kan Kalau di dalam di rumah kan berarti kayak daily life-nya aku di rumah ngapain aja Dan itu tuh bukan aku banget Aku gak bisa ngebagiin hal itu gitu Karena kehidupan aku yang itu tuh Yang bikin aku waras gitu Yang bikin aku napak bumi Yang bikin aku ada kayak tempat nyaman gitu Di luar kerjaan Jadi kalau itu dijadiin tempat kerjaan juga Aku jadi bingung gitu Aku harus dalam tanda kutip istirahat di mana Kayak gitu loh Ini karena aku ribet ya Ini karena aku ribet ya Jadi mau gak mau personal space itu aku harus jaga Jadi gak bisa Daripada aku maksain untuk tetap bikin video Upload tiap minggu Tapi bukan yang aku mau Aku maksain aja gitu Supaya aku gak dilupain Aku gak kehilangan spotlight Ketika itu yang paling penting bukan hal itu buat aku Yang terpenting buat aku adalah ya kalian sama orang yang tinggal di sekeliling aku Keputusan itu aku gak pernah sesali Itu bahkan keputusan paling baik yang pernah aku ambil Serius Satu tahun kemudian Setelah sibuk bikin off the record Nangis-nangis Suatu malam muncullah ilham gitu kan Halo aku datang lagi Dapetlah aku ide untuk bikin Snacks from around the world Bukan suatu hal yang baru Tapi juga gak bisa dibilang suatu hal yang lama juga gitu Karena cemilan-cemilan ada beberapa yang gak ada di Indonesia gitu Kalau disajiinnya cuma gitu aja Aku kurang mau gitu Nah untuk merealisasikan itu Akhirnya aku harus beli kulkas curut Aku harus nunggu kayak 2-3 bulan Untuk PO kulkas dan juga cemilan dari berbagai macam negara itu Kemudian sembaring melihat situasi pandemi ketika itu Udah mulai terkendali Akhirnya aku mencoba untuk keluar rumah Setelah satu setengah tahunan gak keluar kemana-mana Jadi aku tuh putih banget Aku sampe kaget sendiri liat aku Cakep sih Cuma pucat banget Cuma belum berani jauh-jauh Jadi masih sekitaran situ-situ aja Dengan konsep ke beberapa hotel Makan-makanan Hotel Ke A, ke B, ke C gitu Setelah dari situ di tahun 2022 Di tahun yang sama Di saat yang bersamaan Akhirnya aku mulai coba bikin hal baru Project baru Yang mana aku akhirnya namain Hello My Silly Friend Itu tuh lebih ke seri pertemanan Sebenernya project itu adalah Lahan belajarnya aku Untuk mengembangkan skill aku Kapasitas aku Belajar banyak hal sih Untuk sesuatu yang pengen aku capai Dengan skala yang besar Cuma kan aku butuh Kayak skala kecilnya Untuk diasah gitu loh Kayak pisau kan harus diasah dulu kan Untuk siap dipakai gitu Hello My Silly Friend Itu seperti itu buat aku Setelah dari Hello My Silly Friend Ke belakang Itu aku gak berhenti tuh Setelah 2 tahun Aku gak travel Bayangin Akhirnya aku mulai travel lagi Ke Batam, Bintan, Singapura Setelah itu Padang Setelah itu Hanoi, Danang, Surabaya Sidoarjo, Madora Munduk, Bali, Ayutaya, Bangkok Guang, Judegu, Kaohsiung, Tijin, Nantau, Taichung, Hongkong, Macau, Singkawang, Pontianak Oh my God Sri Lanka, Kolombo, Anuradapura, Sigiriya, Kandi, Ella, Gale, Waha Taiping, Penang, Istanbul, Alacati Kemudian Tokyo Karena Coldplay Dalam hitungan hari Mau masuk 2024 Ya kan Biasanya tuh aku kan udah tau tuh Satu tahun ke depan mau buat apa gitu Planningnya apa Nah ini tuh aku gak ada sama sekali Karena emang kemaren kan non-stop kan Dua tahun produksi shooting Segala macem gitu Kalian udah tau gak arah Ya mau kemana Aku butuh waktu untuk recharge Energi aku itu udah pasti Aku butuh waktu juga untuk evaluasi Itu penting banget buat aku Supaya aku tetep menyajikan video-video yang Lahir dari hati aku Dan juga bisa sampai di kalian tuh Dengan enak dengan nyaman gitu Jadi aku emang harus istirahat dulu Untuk memikirkan hal-hal baru ke depannya Aku pasti akan balik lagi Kalian gak perlu mengkhawatirkan aku Terlalu berlebihan gitu ya Setiap kali aku mau hiatus atau vakum Kan aku ninggalin sesuatu buat kalian Dari kemarin-kemarin tuh kan Ada off the record 1, 2, 3 Ya kan Kali ini aku akan ninggalin kalian Dengan karya lain Yaitu Munzizya Nah Munzizya itu ada apa aja Jadi yang pertama Supaya kalian membawa aku kemana aja Setiap kali liat handphone Oh iya ada kak iya Gitu kak iya lagi apa ya Biar gitu loh Terus aku juga Aku pasang di handphone aku Setiap kali aku chat gebetan sih gitu Ternyata aku hiatus buatmu gebet Pas aku pegang handphone Aku ingat kalian gitu Oh iya harus balik Oke harus mempercepat proses ini gitu Oke harus balik semangat Kayak gitu-gitu loh Ih bridgingnya lama ya Ngomong aja Mbak Sabah sih yang lama banget Popsocket Popsocketnya ada 6 Ayo dipilih ibu-ibu Hehehe Ada karakter aku Terus ada Zio Ada Curut Ada Jidix Buat yang gak tau Jidix itu apa Jidix itu aku versi alien Aku cakepan jadi alien kan Hehehe Terus ada Zia Ini hamster aku Kemudian ada si lucu Si Jixi Kalian bisa pilih sesuai Yang kalian suka Kalo kalian gak pilih Aku jangan merasa bersalah Aku gak tersinggung kok Hehehe Aku udah biasa gak dipilih Pake jomblo Hehehe Ya ampun ya Tolong Shhh Ini ngomong dari hati ke hati loh Jangan cengenyesan dong Oke Kalo kalian suka hias-hias gitu Aku ada stiker juga Kalo kalian gak suka Hiasin handphone pake stiker gitu ya Ini kalian bisa pake juga di laptop Bisa juga dipake di jurnal Kaca kamar mandi gitu kan Cucu buka liat aku Oh iya kak iya Hehehe Tetep hehehe Tempel ya Tempel di kulkas Tempel di pintu Masuk rumah Pintu kamar nyokap bokap ya Hehehe Jangan jangan nanti dipecat jadi anak lagi Hehehe Apa-apa ini kamu ini Ngerusak dekorasi rumah Hehehe Kalo aku pribadi Kalo yang ini tuh kepake banget Karena kan aku sering bikin magic book Ini aku lagi pake munzizia punya juga Kenapa aku namain magic book Karena Kalian bayangin gak Dari buku kosong kayak gini Bisa menghasilkan video-video yang kalian udah tonton dari dulu Sampai sekarang video yang ini Dari kosong menjadi isi Makanya jadi magic book Aku namain Nih stikernya ini aku tempel Sebelum syuting prakaya dulu aku Hehehe Nah stikernya ini tuh kan ada macem-macem Ada Curut Jixi Zio Zia Jidix ada aku juga Terus ada yang lain-lain juga Kayak misalnya ada awan Makanya ini aku pake awan disini Ada pesawat Kan ceritanya kan aku ada penerbangan kan Tadinya sih sebenernya naik ufo Tapi gak enak kan Nanti code play ikutan Code play kan juga alian-alian Hehehe Nanti detailnya aku taro di kolom deskripsi lah ya linknya Jadi kalian bisa lihat fotonya Segala macem detailnya seperti apa Karena kalo aku ngomong ini Baru besok nih aku pulang Aku disini sampe gelap ngomong ya Capek aku ntar Jadi gitu ya See you when I see you Please baik-baik kalian disana Jangan bandel Jangan terlalu dengerin apa kata orang Kecuali kalo omongan orang itu untuk kebaikan kamu ya Untuk kamu evaluasi dan memperbaiki diri itu gak apa-apa Tapi kalo misalnya untuk menjatuhkan kamu Sengaja untuk bikin kamu meragukan diri kamu sendiri Jangan kayak gitu ya Kalo ada apa-apa chat aku DM aku Jadi kalo misalnya kalian butuh tempat sampah Bingung, berkeluh, kesah tentang kehidupan sama siapa Karena gak ada yang ngertiin kalian Dan kalian cuma butuh ngeluarin doang Kalian bisa nge-DM aku Itu akan menjadi rahasia kamu dan aku Aku gak akan sebar kemana-mana Untuk tutup Bercanda-bercanda Gak gak Rahasia Cukup sekian dan terima kasih Bye bye Eh jangan babai dulu dong Kan ikut aku dulu nanti jalan-jalan ya Hehehe Aku mau spinning-spinning Hehehe Aku lapar ya Di area Kichijoji Semakin sore tuh semakin asik banget untuk dieksplore Plus ada krebs juga Tampilannya menggugah selera ya Aku suka nih suasana menjalan malam di Tokyo Aku mau makan nasi sih Tapi harus jalan kaki dulu sebelas menit Makanan yang aku mau ada di dalam gang kecil itu Harmonika Yokocho Kita menelusuri gang ini ya Ini tayakinya wangi banget deh Tapi kemarin udah makan sih ya Jadi gang ini gang tersembunyinya Kichijoji Banyak makanan kaki lima Dan ini tuh area yang terkenal sama nge-beer juga Cuma saya kan aku gak nge-beer ya Jadi aku Aku akan skip nge-beernya Nih kita cari makanan ya Aku lapar banget sih Halo Kita pesan di mesin dulu ya Ayo kita masuk Mejanya cuma ada tiga Tapi mereka ada lantai dua Yang baru bisa dipakai kalo lantai satunya penuh Aku pesan menu favoritnya mereka yang nomor satu Ukurannya small Untuk minumannya ada di atas meja kita Cheers Aku pesan orang juice Ini menu uniknya mereka Kalian familiarkan sama taco Isiannya taco Ini Cuma dia tuh disajiinnya di atas nasi Biasanya kan kayak pake tortilla gitu kan Oh my god Ini Selada Alpukat Cheese Daging Ini lebih ke saus tomat sih Ini aku kayaknya sih Taruh sini deh dikit Jadi ini mereka kayak memadukan Citerasa Barat Dan Jepang Kita coba semua Yummy Hmm Hmm Ini aku suka Ini beefnya familiar ya Kayak beef yang dikentang gitu loh Jadi waktu tahun 80an gitu ya Pasukan Amerika militer Ditempatin di Okinawa Nah mereka itu Makanan pokoknya Ini Makanan utamanya Aku suka dengan ini Aku suka dengan ini Ini aku coba pake sambalnya ya Oke Oke Kita aduk-aduk dulu Wow Dan Dan Hmm 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 Asam Pedas sih Tapi lebih condong ke asam Kapan aku makan? Berapa bulan yang lalu Pas aku ngobrol sama kalian di Instagram Ada yang kasih aku quotes Bagus banget deh Makasih ya Aku tulis di papan sebelahan Sama quotesnya GD Jadi aku selalu inget itu Aku minum saja Kenapa tidak berkurang? Hmm Aduh Lucu banget Sayang sih Di deket rumah gak ada yang kayak gini Kita ke salah satu tempat yang ada di wishlist aku tahun ini Harus banget ke Nakano Broadway Meskipun ada Akihabara Tapi Nakano tuh gak pernah terkalahkan sih Semoga aku dapat sesuatu disini Ini mereka ada 4 lantai Di lantai 2 dan 3 Itu untuk Kalian yang suka anime Comic Oh my god Ini Mandala Kei Nakano Mereka udah ada dari tahun 1987 Banyak komik bekas Dengan kondisi yang masih bagus di gedung Nakano Broadway ini FYI Nakano Broadway Salah satu tempat manga dan anime terbesar dan tersibuk di dunia Terus ada bookstore juga Kalau kalian suka stationery Disini banyak yang lucu-lucu Aku mau semua ya Gak cuma lucu sih Tapi aku juga nemuin harta karun dong Kertas surat Van Gogh dan Monet Gak perlu mikir banyak sih kalo yang ini Terus gak cuma kertas suratnya aja Ada mapnya juga dong I can fix cafe terrace at night Van Gogh Dan banyak banget pilihan buku-bukunya Plus banyak boneka-boneka yang lucu dan mengemaskan Aku jamin kalian pasti bakalan betah sih lama-lama disini Begitu keluar dari toko buku aku kaget dong ngeliat temen aku Ngapain coba kamu disini Jangan lakutin manusia ya Gak boleh bandel loh Kalo kalian suka lukisan disini ada lukisan manga gitu Kita masuk ke mandalake dulu ya Ini surga dunia banget sih kalo buat aku Kalo kalian suka action figure yang antik Mainan retro Amerika dari tahun 60-an sampai 70-an Manga Dojinshi Ada semua disini Makanya aku sebut surga dunia Buat yang tertarik sama hal-hal seperti ini Dan ada bear brick juga Kolaborasi sama Kit Haring Andy Warhol Basket Dan Pandel Oh my god Dan ada toko baju juga Komplit kan Sekarang aku mau ajak kalian makan malam di area Shinjuku Kabukicho Lebih tepatnya di Golden Guy Distrik kuno dan permata tersembunyi Shinjuku yang harus banget kita kunjungi Salah satunya ramen lagi Ada petunjuk cara ngantrinya Kita tuh harus ngantri ke belakang gang gitu loh Dan antriannya tuh selalu panjang Disini cuma bisa bayar cash Aku akan pesan yang nomor satunya mereka sih Maaf ya ini non halal Setelah ngantri selama 45 menit Akhirnya aku bisa tuh naik ke lantai dua Kita makannya berhadapan dengan chef gitu Intim banget kan Saat makan ini kan tempatnya emang kecil ya Jadi maklumin ya Kita coba kuahnya dulu ya Hmmmm Kuahnya kan direndam ikan sarden selama 12 jam Jadi begitu dihirup Kuahnya tuh berasa banget sardennya Aku suka Unik banget Ini sardennya Wah Mie-nya ada yang pipih juga gitu ya Hmmmm Super-super yummy Hmmmm Hmmmm Enak banget Enak banget Aku suka rasa soup yang kuat banget Gurih dan kuat Cuma kali ini aku gak mau nambahin apa-apa Karena udah enak banget Hmmmm Ciao Aku gak bisa ngomong banyak gak apa-apa ya Karena aku pemalu ceritanya aja Tershiwa udah di atas aku Sekarang aku paham kenapa ini ramai banget Lalu Sekarang aku paham kenapa ini ramai banget Biasanya kan harusnya asin ya, tapi asinnya tuh pas gitu asinnya tuh, siwitnya aku mau rendeng. Dagingnya dapat empat potong, telurnya setengah, mie-nya ada dua tipe. Maaf aku ralat, telurnya satu utuh. Seluruhnya kayak semacam telur asin ya, sedikit mirip telur asin ya. Chef depan aku deket banget nih, untungnya dia pakai masker. Kalau nggak, dia ganteng kan aku nggak bisa makan. Campuran antara pipih, keriting, sama lebar. Mereka kan buka 24 jam ya. Tadinya aku mau menyerah ketika ngantri. Apa aku baliknya ke sini jam 2 pagi gitu kan, tinggal jalan kaki. Ternyata lebih rame. Wah, so good. Terakhir, dagingnya. Dagingnya tebel, empuk, juicy. Hmm. Cheers. Ah, perfect. Kenapa menghilang? Kita ngedate di Harry Potter dulu ya. Wah, kalian juga pasti suka kan. Stop. Do not stop. Mau ketemu Harry Potter. Hele, hele, hele. Aku beli tiketnya online. Begitu masuk, langsung disambut sama Norbertnya Hagrid. Yang akhirnya dikasih ke Charlie Weasley. Ketika tahu ternyata naganya betina, namanya diganti jadi Norberta. Lalu ada screen besar yang mengelilingi ruangan. Di ruangan utama ada toko merchandise sama kafe. Kita ngedate-nya seru banget. Ya ampun, ya ampun. Let's explore. Ada bagian stationery. Ini lucu banget deh kopernya. Bisa di custom juga. Cocok sama curut. Yang pasti ada banyak banget pilihan atribut Harry Potter. Dari Quidditch, Nimbus 2000, Quaffle Ball. Andai bisa di koleksi semuanya. Terus ada outfit tiap kelas Hogwarts. Aku sempat ikutan tes di websitenya kan. Aku masuk di kelas Hufflepuff. Kelas aku apa, apa, apa. Sebenernya tempat ini tuh luas banget sih. Dan pilihannya ada ribuan kayaknya deh. Soalnya 2 jam di sini tuh gak cukup saking banyak ya. Seriusan. Dan ini belum masuk ke dalam studio-nya ya. Kalian butuh siapin setengah hari sih untuk main-main di sini. Sekarang kita masuk ke dalam studio-nya ya. Ngedate sama aku emang agak sedikit lain. Maklumin ya. Ini dining hall-nya Hogwarts. Di paling tengah ada Albus Dumbledore. Di sebelahnya ada Profesor Severus Snape, Profesor Vilius Flitwick, dan Rubeus Hagrid. Nah ngomongin meja makannya, Harry Potter tuh duduk di paling ujung. Ada ukiran inisial namanya. Kita banget ya pas masih sekolah. Sesuai dengan namanya, The Making of Harry Potter. Studio ini isinya tentang proses pembuatan Harry Potter. Dimulai dari pemilihan kostum, perencana unset, pemilihan rambut, sampai penjelasan 33 tongkat sihir. Karena aku suka banget sama proses dibalik layar, aku suka banget sama studio Harry Potter yang ini. Kalian inget gak sih sama tangga ini? Bentuknya kan bervariasi ya, ukurannya juga. Dan bahkan tujuannya juga beda. Apalagi kalo di hari Jumat. Ada yang tangganya hilang, dan ada juga yang mengarah ke tempat berbeda. Kenapa hari Jumat? Ya biar samaan lah kayak tayangan video aku. Hahaha Ini slide train common room. Terus kita juga bisa ikutan ngerasain syutingnya, dengan berpartisipasi di permainan Quidditch. Jadi nanti kita diarahin gitu untuk bikin ekspresi senang, sedih, kaget. Kita jadi supporter gitu loh. Terus hasilnya dikombine sama film aslinya Harry Potter. Lucu dan seru sih. Ini semacam storyboard untuk permainan Quidditch. Ini peralatan untuk permainan Quidditch-nya. Lalu ada pensive. Benda sihir yang sangat langka dan kuat. Ini biasanya digunain untuk menyimpan dan meninjau kenangan. Katanya sih hanya penyihir paling mahir ya yang ngelakuin ini. Soalnya sebagian besar penyihir tuh takut. Ada Voldemort. Terus menuju ending kita akan masuk ke dalam gua. Disini kita bisa lihat banyak hal menarik. Semuanya tuh keren dan bergerak gitu. Aku takjub banget sih asli. Ini udah menuju akhir nih. Untuk explore the making of Harry Potter. Aku harus kelilingin semua ini selama 4 jam. Aku tau ini dari petugasnya sih di awal sebelum masuk. Makanya tadi aku bilang kan. Kalian tuh harus siapin setengah hari untuk main disini. Gimana? Kalian suka gak aku bawa kesini? Kakak mau lagi. Wah minum ini lagi. Cheers. Buat aku ini tempat sakral yang harus aku kunjungi tiap kali balik ke Tokyo. Tapi kali ini aku tambahin menu lain. Aduh maaf banget ya. Ini gak halal. Padahal kan mereka punya versi instannya ya. Tapi di lidah aku entah kenapa rasanya tuh tetep beda banget sih sama yang dimasak langsung disini. Selamat makan. Hehehe. Hehehehe. Gapain. Hehehe. Aku juga coba Maca pudingnya mereka Saus macanya tuh dikasih terpisah gitu lah Jadi buat yang gak suka rasa yang terlalu Maca bisa dicuekin sausnya Oh my god Aku mana? Mana airnya? Aduh, aduh, aduh lucunya aduh Sam ngapain? It's wild Hehehe Cupidi 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 Greeks Cupidi Jangan... Cip 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 Aku mau ya, aku mau Aduh lucu banget Aduh, 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 Jidi, 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 Jidi Ya ampun, udah mau ya, terus dikasih dingin di sini Itu artinya Jidi mendukung aku ya Iya Ria, gapapa, istirahat dulu Ria Gitu ya Ngarep banget Itu sih kata-kata curut ya Bukan kata-kata ajini Bye bye See you when I see you Baik-baik ya kalian Jangan lakana kalian